Hai semuanya balik lagi di channel YouTube Tech with Black bareng gua Chris ya oke kalau sebelum sebelum-sebelumnya gua bikin konten target komputer rekomendasi komputer ini gua rekomendasi laptop lagi ini HP Pro Book ya ini gua ambilnya yang Core i5 Gen7 di budget 3,9 juta dengan RAMnya 16GB SSD 512GB gitu loh gua mungkin kedepannya semoga ya kalau gua ada rezeki mungkin gua akan ganti lagi laptop guys yang lebih bagus lagi laptop gaming lah buat gua kerja buat gue editing kalau gua ada rezeki maksudnya waktu awal tahun pertama gua cerita sedikit laptop gua bocor eh ruangannya bocor hujan gitu kan ya jadi laptop gua kena air jadi gua beli laptop ya udah apesnya gua lah ini beli laptop juga yang bisa menunjang editan gua lah menunjang kerjaan-kerjaan gua lah jadi sementara saya gua pake ini dulu syukur-syukur kedepannya gua ada rezeki gua pengen laptop gua lebih bagus lagi jadi buat gua kerja jauh lebih gampang lebih cepat maksudnya kadang-kadang laptop gua jujur kalau buat editing agak lama makanya kalau gua lagi ngejar cari-cari orderan rakitan komputer juga doain aja semoga semuanya sepedepannya lancar nih channel juga banyak iklannya makanya jangan skip iklannya guys ya ini asumsi gua ya ini pake i5-7200U ya cuma disini nanti bakal gua ulas lah cuma kita bakal ulas dulu dari para pembelinya harga terjangkau ngamanin kantong dan dompet murah ya pokoknya kalau kalian berminat kliknya gua taruh deskripsi gitu loh ya i5-7200U ya kita bakal ulas sama-sama untuk spesifikasi prosesornya jadi kurang lebih kayak bisa nangkep ya pertama dia i5-7200U itu Ultra power consumption jadi U itu udah pasti hemat daya kalau laptop gaming kalau yang seri H di belakangnya itu dia lebih makan power efisiensi jauh lebih tinggi makanya gua kalau saranin kalau kalian mau laptop gaming cari ini yang seri H untuk prosesornya dia 244 threads frekuensi 2,5 up to 2,1 ddp 15watt dengan Converable TDP up-nya 25watt TDP down-nya di 7,5watt untuk prosesornya waran tahun 2016 dia DDR4 dan DDR3 ada ya untuk iGPU-nya dia pakai IGP install the graphics 620 ya 300MHz dan Max Max dinamik frekuensinya di 1 GHz nih oke abis itu dia SuperDirect X12 dan OpenGL 4.5 ya dia support quicksync video juga ya Intel ini kalian bisa baca sendiri lah ya pokoknya kalau kalian berminat linknya gua taruh deskripsi buat kalian lagi cari laptop untuk i5-7200U sendiri dia skornya di 3.384 untuk average speed marknya 204 threads clock speednya 2,5 up to 3,1 ya apakah bagus Bang ya bagus-bagus aja lah ya budgetnya juga nggak sampai yang gimana banget sih di budget 3,9 juta mah RAM 16GB i5-7 2 orang sih oke sih masih oke punya sih ini juga skor IGP-nya 926 laptop itu kan juga ada termasuk monitor termasuk speaker termasuk keyboard termasuk kalian juga paling modal paling kalau nggak pakai mouse-nya lah ya karena untuk bekerja kalau gua pribadi gua masih pakai laptop anak gua kalau mau pakai komputer paling buat live streaming cuma tapi kan listriknya lumayan gua takut listriknya mahal makanya gua pakai laptop aja deh kalau bisa milih sih gua pengen pakai komputer guys pakai yang monitornya tinggi buat gaming cuma ya rezekinya mampunya beli laptop yang yang seperti ini dulu maksudnya ini cuma ini laptop ini hasil dari beli dari YouTube ini AdSense ini laptop ya masih ada bisnisnya gua tabung sedikit sama gua masih bisa beli-beli bahan puji Tuhan lah gua masih ada tabungan sedikit gua spill sedikit lah ya bersyukur guys dari nol gua dulu bangun channel ini bukan ya ya sambil kita ngebahas tentang laptop bahasa depan gua sedikit lah ya 360k terjual 3,9 juta ini kalau kalian benar-benar ingin deskripsi menurut gua ini laptop masih oke banget buat editing masih oke dia 2.4 threads dia iGPU ini ada grafik 620 juga ya 2.4 threads itu loh masih oke ya frekuensi nya di 2.5 atau 3.1 ya ini abis itu nih udah i5 7200 juga 14nm gak tua-tua banget baru tahun 2016 masih oke lah ya ini mah udah nggak ada yang perlu di upgrade lagi guys ini ibarat laptop udah ya laptop yang udah oke kalau kalian ambil yang sesuai saran gua ya RAM 16GB SSD 512GB udah nggak usah perlu di update lagi ya udah sekarang gua bakal kasih lihat performance dari apa nih i5 7200 dulu dulu gua apa ini awg asli awg 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!